Tanggah selesai on November November insya Allah kalau tidak ada gangguan cuaca karena ini luar biasa ya tanahnya labil sekali disini hujan sebentar aja gak bisa masuk tuh alat-alat peran jadi mudah-mudahan kalau tidak ada gangguan cuaca November bisa selesai atau setidak-tidaknya hadiah tahun baru besok lah tahun 2002 hadiah tahun barunya adalah Gedung Creative Center bota bukaan Senter itu kan tidak lepas dari empat T, yang pertama itu talenta, jadi warga Bekasi yang tidak punya kreativitas masuk ke sini, kita latih, biar-biar kreatif. Atau yang sudah kreatif masuk ke sini lebih mengeksplorasi lagi, ujung-ujungnya harapannya ada prototipe, yang hobi kuliner kalau bisa ada makanan khas Bekasi nambah, bukan hanya sebatas gabus kucung doang. Karena gabus kucung kan populer lah, tetapi milenial tidak doya. Harus ada makanan nggak beda sama Bandung misalnya, kan setiap hari ada makanan baru, dulu nggak ada seblak, kemudian ada seblak, ada macam-macam ya. Itu yang pertama talenta, yang kedua adalah toleransi. Toleransi itu artinya apa ya, warga Bekasi harus mulai menerima hal yang baru. Dulu warnet dimana-mana sekarang hilang, dulu ada koran sekarang hilang, termasuk budaya jangan kaget. Wah, ini bukan budaya Bekasi ya, nggak harus terbuka lah. Bicara budaya itu bukan hanya historis, bukan, wah Bekasi budayanya enggak. Budaya itu kan hasil cipta karya manusia, pikir. Padahal pikiran manusia, perasaan manusia kan berkembang. Jadi jangan lupa kalau bicara budaya itu, oh yang dulu-dulu. Enggak, seperti batik, batik kan dulu nggak ada Bekasi batik, tapi kan dibuat batik. Nah, jadi ada hal baru. Mungkin dari teknologi. Dulu kalau kita ke Jogja misalnya, di Marioboro itu paling-paling oleh-olehnya kalau nggak Blankon, Duri. Tapi sekarang kan ternyata macam-macam kan. Nah itu yang disebut dengan budaya itu harusnya. Yang berikutnya adalah taking effect. Ada dampak. Jadi saya nggak mau Creative Center ini bagikan Menara Gading yang orang di sini asik dengan kreativitas. Tetapi yang sekitarnya tidak tersentuh. Banyaklah kreatif hub di mana-mana. Termasuk di Bekasi kan juga sudah ada kreatif hub ya. Tapi sampai hari ini nggak kedengeran juga. Pastinya ekonomi kreatif yang 14 item itu ya. Ada kuliner, ada fashion, ada fotografi, video, film, musik. Dan mungkin kalau bicara kreatifitas kan bukan titik ya. Tapi koma. Artinya nggak berhenti dengan 14 itu. Mungkin nanti ke depan ada kreatifitas lain muncul di sini. Kalau ada anak-anak muda gitu. Ada anak muda yang mengarang lagu. Kemudian sulit untuk membuat singlenya. Kita siapin studio di sini kan. Jadi udah. Ente datang ke sini. Langsung di-ransement jadi sebuah lagu. Luar dari ekspektasi saya. Karena kebetulan saya kan ketua gerakan nasional anti-narkotika. Salah satu penjagaan narkoba itu adalah menyibukan anak muda dengan aktivitas kreatif. Akhirnya saya usulkan lah Creative Center ini. Dan alhamdulillah jadi seperti ini. Tapi ternyata untuk tahap ketiga ini ada tambahan. Ada BMX Park. Kemudian ada skateboard. Sebelah kanan juga ada apa namanya ya. Lansia. Taman Lansia. Nah kebetulan juga di sini kan daerahnya rendah ya. Air dulu kan pada ngumpulnya di sini. Nah sekalian aja kita buat kolam di situ. Ada dua. Salah satunya fungsinya buat serapan. Taman. Tapi kali aja kedepan juga bisa jadi tempat wisata gitu. Atau. Tertal kan. Kasarnya itu sekitar 18. 18 M. Wow. Lumayan ya. Jadi tahap pertama ini nanti bisa di koreksi ya. Tahap pertama itu yang bawah tribun itu sekitar 2,9 M apa ya. Kemudian tahap keduanya sudah ya sekitar 6. Nah ini sekarang sisanya. Keduanya murni dari Hibah Provinsi Jawa Barat. Hmm. Karena salah satunya salah satu apa namanya salah satu janji kampanye Pak Bung juga. Kalau dia jadi gubernur setiap kota atau kabupaten di Jawa Barat akan dibuat kreatif center. Nah ya kreatif center dan alun-alun harus ada itu. Ohh ini ruangan apa nih. Robi Robi ya Dan tadi arah kita masukinnya, Robi Robi Dan Здurian Rah Calendar Oh gitu, pernah denger Tapi saya ya sebenernya sih Kali lah Oh Kali Kali mengkasih Cangkrabaga kan diambil Selalu menggemburkan Menggemburkan berkasi harus kreatif Kalau saya nyuruh ya Saya juga harus duluan kreatif Paling nanti disini Juga akan dibikin mural nih Mural disini paling menggambarkan kegiatan yang ada disini Mungkin ada gambar BMX Atau skateboardnya Ini lebih ke anak muda dah Nah ini lagi dibuat gedung apa nih? Ini buat itunya Namanya plasanya Oh ada plasa juga Jadi sebelah sana nanti ada skateboard Kita naik dulu tempat plasanya Buat ada duduk duduk Nah kemudian Benek disini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax